Mungkin ada kewajiban kamu yang belum kamu laksanain Padahal itu sesuatu yang wajib dan harus disegerakan Aku jeruk musim dia ke sesuatu yang gak baik Kemarin kemarin aku udah egois sama orang-orang yang sayang sama aku gitu Mau bapak aku, mau suami aku, mau semua orang di seliling aku gitu Aku egois untuk Apa yang paling bikin mabuk jilang buka puasa? Mabuk mampir bukan bersama bareng Gerita! Di episode kali ini, gue sengaja tidak datang sebelum buka puasa Karena ini gue mau grebek rumah temen gue yang udah lama tidak bertemu Jadi ada kado nita disini, ini tuh temen lama gue Kita pernah sleeping bareng, terus akhirnya deket sampai sekarang Nah kita tuh ketemu kayak mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali Nah ini sekarang gue mau rumahnya, mau mampir buat buka bersama Kita langsung grebek aja Bukan rumahnya nih, rumah kotakannya Jadi rumah kotakannya karena ada di syukir ke sini Jadi dia ngontrol aku Rumah kotakannya lebih gede dari kalangan itu Aku bener-bener mampir buat makan Makan yang sendirian ya Kenapa sih kok pesen juga? Soalnya Soalnya Tadi kebetulan habis ada kerjaan Terus kalo buka puasa itu biasanya Selama masih bisa pesen biasanya Ya pesen kadang lah seringannya Soalnya kan ribet juga Siangnya tuh biasanya beraktifitas soalnya Gak di rumah juga Jadi belum tentu buka dirumah gitu loh Kayak hari ini kan juga Adi gak buka dirumah Soalnya Adi lagi liat Meroyek Makasih dong sama aku temenin Oh iya makasih ya udah ditemenin Kok menu buka puasanya berat-berat sih kak Emang gak ada yang lebih ringan Soalnya hari ini tuh gak tau kenapa lapar banget Terus udah gitu Tadi siang juga lumayan capek Terus aku kurang tidur Jadi ya udahlah Banyak banget Ada satu, dua, tiga, empat Emang sukanya udah semua Jadi Ada itu suka makan yang rame Biasanya Kalo pesen Melalui masak di rumah minimal Sayurnya ada Aungnya ada Atau gorengannya ada Jagingnya ada Jadi empat satu masukurnya ya Ya cuman kan dia gak minum susu Oh iya Sampilan baru Udah berapa lama sih? Kemain kan aku liat instagram Terus semua pada ngucapin Capsinnya bisa Iya Wah komennya banyak Oh komennya banyak Lebih banyak komennya itu Daripada komen ulang tahun ya? Hahaha Lebih banyak Negatif atau positif? Alhamdulillah sih positif Padahal ngedukung semua ya Cantik soalnya tambah cantik Gak usah gitu Tapi ini jujur ya Dari semenjak aku pake hijab Aku tuh jarang mau ngaca Sesuanya aku sampe saat ini Aku masih ngerti deh Hmm Jadi aku tuh sama bilang sama Hahaha Kesel Hahaha Beneran Terus udah gitu Tiap kali ini aku masih nanya gila Kayak ibu ibu gak sih? Gitu Jadi Masih belum pede sampe sekarang Soalnya misalkan tiap kali ada yang nanya gitu Kayak Ada yang DM apa gitu Misalkan temen-temen lah gitu Ya ampun sekarang ini Terus aku tuh kayak Bawaannya curhat gitu Kayak Tapi gue tuh masih belum pede sampe sekarang Masih gak mau ngaca Gitu Jadi Kalo udah pake kerudung nih Set 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 Udah gitu Mau berantakan apa yaudahlah gitu Soalnya aku belum pede sama Penampilan aku gitu loh Terus udah gitu kayak Kan koleksi baju dan hijab aku juga kan belum banyak Jadi ini juga kan masih kayak pake baju-baju lama Tapi Ini juga kayaknya Ini shell aku Hehehe Baju-baju lama kemana? Di Udah ditumbuk ya susah Udah ada Ya nanti akan diimakan sama kerangkan Aku juga udah ngepake Iya na Iya na Juga koleksi bajunya belum banyak Aku masih pake baju-baju ini juga kan baju lama Tapi aku pake ini juga shell lama Terus ini juga celana panjang lama Dan misalkan kan ada celana jeans Tapi kan ketat banget gitu Kalaupun mau pake celana jeans Berarti mesti pake atasannya yang panjang banget Gitu-gitu Karena kalo gak Kayaknya aneh aja gitu loh Iya 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 Masih serba bingung kalo mau pergi itu aku kayak bingung Aduh pake apa ya Hijab aku juga belum banyak Ini baru banyak juga gara-gara dikasih sama temen-temen Hehehe Soalnya aku dari kemarin mau beli tuh Pertama belum sempet Terus udah gitu Yang kedua Semua orang tuh bilang Udah lah gak usah beli Nanti juga ada Gitu selalu bilang Kayaknya banyak yang ngasih ya Banyak yang ngasih Dikirimin terus ya Terus sejak kapan memutuskan untuk berhijab? Sebenernya Berawal dari aku sempet ngobrol sama temen aku Gitu Dia kena kapan hijab Gitu-gitu Dia tadinya kuliah di teknik lah gitu Semuanya temen-temannya cowok semua gitu Terus dia kayak rasa risih Aku sempet ngobrol sama Adi Dulu belum nikah Aku bilang eh tadi aku ngobrol Terus kayak gitu dia bilang Ya sesuatu yang baik gitu kayaknya gak usah ditolak lah Gitu Gak usah apa ya Jangan denial aja Itu kan sesuatu yang benar Cuman memang kamu belum bisa Oh iya iya gitu Terus setelah nikah Adi tuh suka ngirim-mirim Kayak misalkan Eh ini bagus deh aku abis nonton ini nih Ceramannya Zakir naik Kalau gak amat didat Dia kirim-kirimin lah gitu Dari mulai yang aku gak buka Aku gak katakan kadang kan Ya Allah di ngiriminnya juga malem-malem Terus udah gitu aku udah ketiduran Udah kecapean Tapi lama-kelamaan tuh kayak Ini orang kok sering banget ya ngirimin gitu Adi tuh aku nonton lah Aku nonton Aku nonton tentang hijab Sebagian besar tentang hijab gitu Kewajiban istri segala macem gitu Aku masih belum dimenilah tuh Ya biasa aja Terus begitu Dia tuh tau banget Aku tuh tipe orang yang gak bisa dipaksa Makin aku dipaksa makin aku gak mau Jadi dia tuh masih tau dengan kayak gitu gitu Pelan-pelan Banyak sih yang nanya Temen-temen udah pake Gimana Ya mudah-mudahan lah Doain Mau hijabin hati Blah-blah Selalu bilangnya gitu Karena kan menurut aku gini loh Ini kan pakaian orang muslim Di saat ada sesuatu yang tercelaka Bawaannya tuh bawaannya jadinya bawa beragama gitu loh Jadi aku kayak merugikan banyak orang kan Tapi Sampai aku ngobrol sama beberapa orang Mereka bilang Itu dua hal yang berbeda Ahlak sama Untuk aurat itu sesuatu yang berbeda Ahlak itu Perilaku manusia dan amal ibadahnya Tapi kalo yang ingin menutup aurat itu Itu udah sebuah kewajiban Alhamdulillah Terus deh gitu Udah nih Kesawat Cicak Masa udah cicak selalu gede gitu deh Jadi aku tiap kali mau pergi nih Aku tuh sering banget bingung Soalnya aku cari baju yang pantas Gak ada Belum ada Ya ada Cuman maksudnya kadang kan suka bingung Karena kan masih baru Terus tuh gitu pake kerudung Terus tuh gitu kan aku tuh alergi gak bisa kena besi ya Alerginya gak kurang-kurang tuh Terus tuh kemarin pake peniti dong Ya kan ceritanya Udah pake peniti Ini nyoborokan Ya ampun Kasian Terus gimana kalo jarum-jaruman Ini makanya Ini tuh abis ini Terus udah gitu aku selipin Jadi kehalangin Gak langsung sejarum-jarumannya Oh ya iya Cara baru menggunakan hijab Ya buat yang lebih kayak aku Tapi dikit lah yang lebih kayak kakak Enggak sus Susnya Vaga juga Serius? Iya bener Gak bisa juga Jadi masih bingung-bingung gitu pergunya Pake baju apa Kayak gimana Terus masih berasa jelek Ya berarti sejak kapan memutuskan hijab? Keputusannya sebenernya dari tahun lalu Terus udah gitu karena satu lain hal Baru kemarin lah sebelum keluasan Gara-gara apa? Gara-garanya sebenernya panjang banget Gitu Yang tadi aku udah bilang ya Mulai dari itu Mulai dari apa namanya Adi suka ngirimin link Terus udah gitu Satu waktu Sebarga itu kan Kalo gak mau pake baju Mau pake celana Aku suka bilang Eh aku pake baju Pake celana Gak sopan Nanti ada tamu lalu Gitu kan Satu waktu aku pergi Pake rok sini Ini Dia tersebut sedikit Terus begitu tiba-tiba dia bilang Kayak gini doang sama Mama Macu kamar kamu Cana Kok gak masuk kamar? Gak sopan Kamu pake cana Aku kaget kan Maksud aku kayak Oh iya 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 Mama lupa Sebentar ya Mama ganti ya Gitu Ya doang Jadi itu prosesnya Sebarga masih satu tahun setengah Satu tahun setengah Terus dia bisa ngomong kayak gitu Aku lagi sebelum hamil Kalau gak salah Rasanya gimana? Rasanya kayak Kaget banget lah Maksudnya Ya anak kecil gak tau tauan Terus gitu Andi cuma bilang Bukan aku lo yang ngomong Bukan berarti gak usah aku lah yang ngomong ya Bukan aku lo yang ngomong Gitu-gitu Sebenernya dia seneng tuh Cuman dia tau aku kan gak bisa dipaksa Terus udah Kalo misalkan ada kajian apa Andi tuh yang suka Semangatin Terus gitu bahkan Minta tolong ke temen aku Kayak ke si Minta Ya udahlah Ajakinlah dan Minta buat itu kajian Siapa tau Dia disana nyaman Segala macem Ikut komunitas baru Bikin dia juga jadi Lebih apa ya Ya lebih mengerti Apa yang wajib Dan Apa yang Harus dilaksanakan Sesegera mungkin Gitu lah Adi kan orangnya haus tuh Kayak gitu-gitu Gak pernah maksa Pernah ikut Beberapa kali Terus gitu Sempet Gak bisa ikut Banyakannya gak bisa ikut Karena anak sakit Anak apa Pake gitu-gitu lah Banyak lah Gak bisanya Terus tiba-tiba Faga bilang Satu waktu aku mau pergi Dia bilang gini Kok kamu gak kedungan sih Perempuannya marahnya kudungan Terus aku cuman diem Terus ada Cian bilang gini Bukan aku yang ngomong Gitu Terus dia gitu Mama kamu kedungan aja deh Kamu cantik Dia bilang gitu Cik Sukarga lagi Aku diam Aku masih kayak mikir Duh-duh-duh-duh Gitu kan Biasa aja Terus tiba-tiba kan dia tuh ngaji Dia tuh belajar surga neraka Kalau di surga itu Kita bisa minta apa aja Bisa minta coklat Bisa mau makan es krim Yang sefarga gak boleh itu Itu boleh disana Kalau di ini neraka Kok ada kebakaran sih Kok ada api Sepharga itu biar jadi anak soleh ya Jadi Faga itu bisa bawa semua orang-orang di sekitar Sepharga masuk ke surga Sepharga harus jadi anak Hafiz Quran Gitu gitu Ya udah nanti aku jadi fireman ya Jadi nanti aku bantuin Kalau ada mama Apa yang ada itu Nanti kalau kebakaran aku yang hapusin Aduh Nanti aku jadi fireman Kayak agak Wah gitu loh Terus? Terus tiba-tiba gak lama dari situ Aku sempet mimpi Di mimpi aku Setiap aku ceritain ini Aku nangis Aku tuh sempet mimpi Satu aku gitu Di mimpi aku tuh Sefarga bilang sama aku Bilang ya Mama, Mama Gitu Kamu pake gudung dong Terus gitu Kalau kamu gak pake gudung Aku gimana? Wah Emang kenapa? Aku sakit dong Nanti aku dipumpul Aku dipumpul Dipumpul siapa? Oh Allah Nanti kalau mama gak pake gudung Gimana? Aku dipumpul Karena kan satu pelai rambut itu Satu cambukan buat kakak laki-laki Adik laki-laki Ayah Suami Anak laki-laki Gitu Nah Dari situ aku kayak Ya Ya Allah Kok egois banget ya Maksudnya Ehm Kemaren-kemarin aku udah egois sama orang-orang yang sayang sama aku gitu Mau bapak aku Mau Suami aku Mau Semua orang bersebilik aku gitu Aku egois Untuk Untuk bertahan buat ya kayak Ya 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 begini Aku selalu denial gitu Tapi kalau berusannya sama anak gitu Kayaknya aku kok Sama kayak Aku Jerungusin dia ke sesuatu Yang gak baik Sebaik-baiknya dia Tapi disaat dia tidak bisa membawa Ibunya ke sesuatu yang baik Kayaknya dia juga nangis aku gitu Jadi ya Aku gak bisa diem aja sih gitu Aku nangis Terus dia gitu Langsung lari ke kamar sewarga Karena aku udah pisah kamar Terus aku lari Ke kamar sewarga Aku ciumin aku pelukin Sampai si Icus tuh sempet nanya gitu Kenapa bu Terus aku kayak gengsi gitu kan Aku bilangnya Enggak Ini sewarga gak demengkan Aku bilangnya gitu Ini sewarga gak demengkan Terus si Icus bilang Enggak Enggak Aku gak apa-apa Aku dimimpiin Kayak Ya Mungkin Jalannya harus begitu Gitu loh Berarti udah setahun ini Baru Sebenernya tuh Rencananya aku pake hijab Dari aku ulang tahun deh Kayaknya Tapi satu dan lain hal Kayaknya Aku tuh kayak masih Bukan mengulur sih Tapi kayak gini Emang cobanya dajat Pertama aku udah buat kerjaan Yang memang Pake proses lah Ungkapan hijabnya gitu Terus yang kedua Aku juga kayak masih Aduh siap gak ya Oke deh Bentar deh Tapi aku punya timeline Paling telat Itu bulan puasa aku udah Rakyat gitu Nah Terus apa reaksi orang terdekat Kayak Keluarga Terus sahabat Terus Sudah siapapun Mama pun udah tau Mama udah tau Bahkan Waktu kejadian Kalau Beberapa kejadian itu Mama sama Adi tuh selalu ngingetin Mungkin Karena kamu itu orang baik Jadi Allah tuh ngingetin dengan cara ini Mungkin ada kewajiban Kalau Adi Mungkin ada kewajiban Kamu yang belum kamu laksanain Padahal itu sesuatu yang wajib Dan harus disegerakan Gitu loh Selalu ngomongnya gitu Selalu ya Selalu ngomongnya gitu Sekali, dua kali, tiga kali gitu Selalu diingetin kayak begitu Terus Pas aku bilang Ulang tahun mau pake hijab Mama cuma bilang Oh gitu iya bagus Pas pake Pas ulang tahun Kok belum pake hijab Hahaha Sudah gitu Tapi Mama pun juga cukup tau aku Gitu Kayak aku tuh Ya Kalau aku belum yakin banget Aku tuh Bukan tipe orang yang Ini gitu Yang Kalau masih setengah-setengah Nanti tiba-tiba buka copot Mudah-mudahan Ini yang enggak lah gitu Mudah-mudahan ini Sebuah keyakinan yang memang Bulat gitu Karena aku ngumpulin Ini juga udah panjang Ngumpulin Apa ya Keberanian Keberanian Gitu Dan awal pake itu Sebelum puasa Jadi awalnya itu lucu banget juga Apa yang gimana Karena kan Adi bilang Aku kan bilang sama Adi Aku tuh puasa mau pake hijab Jadi Berapa hari sebelum Puasa gitu Pas mau pergi Kan ke rumah aku tuh Yang bikin taro Terus deh gitu Karena mau bersihin Terus gitu aku juga ada Yang mau diurusin lah Di sana gitu Jadi gitu aku pake Ruh dong ke mobil Cuka aja dia Gak nyata gimana Gimana kali ya Terus pas dari Rumun di taro Mau pergi ke mall Gitu dia bilang Gitu Pas di mobil kaget Karena aku gak copot hijabnya Kan gitu Terus dia masih yang kayak Apa pake hijab Pergi Pergi Oh Udah gak ngomong apa Eh tiba-tiba pas lagi makan Dia ngomong Ini kamu serius Iya Insya Allah Yang namanya juga belajar Pelan-pelan lah Gak maksudnya kan Ini keputusan bukan keputusan yang gampang Dia ngasih segala macam Aku sih berharap Memang ini Hasil pemikiran dewasa kamu ya Gitu dibilang Apa namanya Mungkin ini jawaban dari doaku Intinya kayak begitu Mungkin ini jawaban dari doaku Karena kan Dia cukup tau Aku gak bisa dipaksa Aku juga gak bisa yang Disuruh-suruh Mati kamu Jadi Ya Dia cuma bisa doain aku Dari belakang Sambil usaha dengan Halus Gitu ya Supaya akunya gak Ngerasa kayak kepaksa Gitu Kalo yang lagi nonton Lagi dilema Untuk berhijab Atau engga Atau lagi menyanyain proses Kayak kalian terus kemarin-kemarin ya Pesannya apa sih? Yang pasti kalo menurut aku Yang namanya hijab itu ya Sebuah kewajiban gitu Dan Aku tuh Alhamdulillah Dia dapet hidayah lewat Mimpi Anak aku Gitu Semua orang bilang Yang namanya hidayah Kalo ditanya kan Kita pasti Denialnya kita tuh Pasti kalo ditanya Kok belum Ia lagi Doain ya Mudah-mudahan Cepet dapet hidayah Dan banyak orang juga yang bilang Kalo sebenernya hidayah itu Gak akan dateng Kalo gak dijemput Dan menurut aku Siap atau gak siap tuh Mau hijab Mau nikah Mau punya anak Karena Itu kan bukan sesuatu yang Gampang Dan bukan sesuatu yang Sepele Menurut aku sih Itu sebuah keputusan besar Tapi Dibilang Nunggu siap Itu sebenernya gak akan Pernah siap Jadi Memang harus kita nying berani Gini deh Kalo tiap kali ditanya Eh Nikah yuk Eh kok gak nikah Gitu Iya nunggu siap dulu Tapi sebenernya kan Kamu nyingin apa gimana Kamu nyingin apa gimana Hehehe 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 Sekalian lah Gitu kan Sudah Iya kan Maksudnya selalu kan ngomongnya Iya nunggu siap dulu Tapi sebenernya Di balik nunggu siap itu tuh Banyak Banyak hal Bisa jadi Karena memang belum dapet restu Bisa jadi mungkin Ada kesiapan dari salah satu pasangannya Misalkan Yang satu bilang Iya nih Nunggu siap gitu Atau kalo gak Iya nantilah Nanti gampang Tahun depan atau apa gitu Itu kan sebenernya Antara mau dan gak mau Bukan siap gak siap Karena kalo ditanyain siap apa gak siap Sampai kapanpun gak akan pernah siap Tapi Ya aku juga kan masih belajar Ini aja baru beberapa hari Aku aja masih takut banget Buat ketemu sama orang yang kalo ditanya-tanyain Aku tuh takut banget Karena aku takut salah Aku kan baru banget Aku takut Takut banget salah Terus nanti dibilangnya Pertama dibilang sotoy Yang kedua dibilang Yang kedua dibilang Ah mentang-mentang Baru ini Ah sotoy Gitu Karena Menurut pengalaman aku Dan banyak yang aku lihat Biasanya ya Makin tinggi pohon Makin besar aminnya Aku tuh maunya pelan-pelan aja Supaya Ya Aku udah kuatin diri aku sendiri Gitu Waktunya catokan udah gak dipake ya Catokan Hot wrong Iya gini Catokan Terus udah gitu Curly Terus udah gitu Hot roll Hot pants Udah gak dipake Ini bisa buat Itu Bisa buat kasannya Kak Donita kan? Gak beda lah Apa tadi? Bukannya beda juga Lebih Oh bukan Ini kerlian Oh iya Jadi kayak gitu-gitulah Udah gak aku pake Jadi kayak kemaren pas mutusin itu Awalnya juga yang bingung mama Karena aku bilang Ma ini ada yang mau dikasih orang Aku kayaknya mau kasih orang Gitu Mama ada yang mau dikasih gak Aku keluar gitu Beneran Gitu Karena hampir semua isi lemari aku jadinya keluar Gak apa lah Sisa sedikit Gak apa Ini perayaan terakhir nih Perayaan terakhirnya selesai semuanya Perbedaannya dari dulu sebelum berhijab Sama sekarang nih berhijab Karena masih baru-baru kalian masih crash Masih paham Masih bingung Perbedaannya apa? Perbedaannya Pilih baju yang pasti lama Iya Soalnya kan masih bingung Terus gitu pake kerudung sih ya Aku karena belum terlalu bisa juga Ya yang gampang aja lah Ya begitu-begitu udahlah gitu Yang gampang-gampang aja Gak mau ribet-ribet juga Apalagi aku juga gendong anak gitu Cuman perbedaannya Kalo dulu kan abis mandi Kalo mau pergi Apalagi acara kan ritualnya Abis keringin rambut Pake hot roll Styling rambut Terus gitu pergi Kayaknya Gimana gitu Kayak Siap gitu Sekarang bermodalkan ciput Gue kayak Kayak mau pergi Terus gitu belum pake kerudung Baru pake ciput Pas ngaca gila gue kayak tuyuk Hahaha Kayak tuyuk gitu Kayak Ini bener Jadi maksudnya ya Ada sesuatu yang berubah Jadinya aku kaget Cuman kalo masalah waktu Cuman masalah waktu sih Kayak kemarin aku bangunan Apa Tidur bangunnya kesiangan Kalo dulu kan wajib Keramas Karena kan mau aku styling Kalo engga kan lepek Kalo ini sekarang Wah baru-baru Oke oke mandi Langsung Gitu Pernah ga? Sekian ini baru Pernah ga? Keluar tapi lupa pake? Engga Engga Tapi kayak nengok gitu Kayak misalkan Paket Kalo engga Ya lu lo safely Keluarnya. Gitu Tapi kalo misalkan keluar Oh gak Kalau menurut aku ini awal perjuangan aku Karena Kalau untuk berhijab Itu kan sebenernya gampang Hari ini besok lucu kemarin juga bisa tapi kalau untuk istiqorna itu kan butuh sebuah keyakinan, butuh sebuah apa ya, komitmen yang tinggi jadi ya adalah kanannya semoga menjadi inspirasi buat temen-temen di rumah yaudah semoga menjadi inspirasi buat temen-temen di rumah dan semoga puasanya, ini udah hari keberapa, puasa semoga lancar dan sampai akhirnya nanti juga lancar amin amin, tapi kalau yang mau tau video lengkap oh iya silahkan di cek di sini The Nita Adi Channel ada di end screennya nantian iya sama di bawah juga kok di mana-mana